Tidak pernah bertentangan dengan aturan yang dia buat. Tidak pernah bertentangan dengan hukumnya. Tidak pernah bertentangan dengan sifat dan karakter dari bahwa alih-alih. Sehingga dikatakan bahwa semua yang Tuhan lakukan amat dan sangat baik. Amat dan sangat benar, Bapak. Arti keburusan adalah dipisah. Atau berbeda. Maka Allah yang Maha Kudus artinya Allah yang berbeda dari ciptaannya kita manusia. Baik dalam hal moralnya, moral lebih tinggi dari kita. Etikanya Allah. Jauh sekali dibanding etikanya. Kemurnian hidup, keburusan hidup, jauh sekali. Itu dibanding kita. Tentang kemurnian hidup dan keburusan hidup dari bahwa. Maka Tuhan dia pun menjelaskan keburusan itu sifat yang paling utama dan yang pertama dari sifat-sifat Allah. Dan salah Alkitab yang membuktikan bahwa Allah itu menghapus. Keluar bahasa 15-11 berkata, siapakah yang seperti Engkau? Yang salah-salah. Ya Tuhan, siapakah seperti Engkau? Mungkin karena keburusanmu menakutkan karena perbuatanmu yang masuk. Engkau berbuat ajaib. dia ajaib. Biramat ini mau menunjukkan, menjelaskan, menekatkan kepada kita sesuatu yang benar-benar. Dari awal masalahnya, dia maha kurus. Maha benar. Dan tidak ada satu pencipta ada di dunia ini yang bersama kekudusannya dengan Alkitab. Karena kita sendiri terjemur oleh dosa dari Adam dan Alkitab. Apa yang dikasih dan tidak buat kita bahwa Allah itu hak kudus satu. Kita harus berusaha menjalani hidup yang konsisten di dalam kekudusan. Pengkirkan. Ya kita harus berpikir, berpikir, melakukan segala sesuatu ini sesuai dengan penampuan. Intinya perhatikan berpanggungan setiap hari. Kita harus berjual. Bagaimana cara untuk seluruh hidup berkana dihadapan Tuhan. Mulai dari menjaga kekudusan dan kesusian. Dari hati dulu Bapak Ibu ya. Pikiran, perasaan, tindakan, perbuatan, totalitas hidup kita. Dimana saja dan bahkan dalam situasi apa saja. Kita yang berguna alam maha benar. Artinya Allah selalu berpikir dan bertindak dan bertindak dengan benar. Dan tidak pernah ada satu persen pun. Satu persen pun tidak pernah ada kesalahan di dalam hati, pikiran, tindakan, dan perbuatan Allah. Karena sifat Allah tidak bisa membuat kesalahan atau nusaha. Jadi sifat Allah yang maha benar sebenarnya sangat terlihat dari kebenaran yang telah diwahyukan kepada kita lewat kita. Mulai dari dididia sampai dengan itu menceritakan dan dijelaskan semua bagaimana Allah yang maha benar itu melakukan tindakannya dengan konsisten. Setelah kita dalam Mas Muzul 25 menceritakan Tuhan itu baik dan benar sebab itu ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia memilih orang-orang yang rendah hati menurut buku dan ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Sekarang dalam Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang kepada perjadiannya dan peringatan-peringatan. ayat ini menunjukkan sungguh benar bahwa Allah kita itu maha dan sangat benar dalam situasi yang tidak ada apapun. Implikasi dampak nanya bahwa Allah itu maha benar implikasinya maknanya buat kita satu kita harus belajar dan berusaha untuk selalu hidup benar berpikir benar berbicara benar bertindak benar melayani benar bekerja benar belajar benar melakukan segala suatunya juga harus benar implikasi berkata atau kompet yang bisa kita lakukan totalitas hidup kita harus menjaga sebaik dan berbaik ya dan totalitas hidup kita baik di dalam perkataan tindakan perbuatan melayani mengajak bahkan juga dalam bekerja serta melakukan segala sesuatu yang lain harus menjadi terbaik jadi saya kira ini harus terlihat hati-hati ya Bapak Ibu ya apalagi kita yang sedang sungguh-sungguh mendalami kita jangan sampai loh Bapak Ibu semakin bertambah kita pindah kelar tapi orang tidak melihat ada keteladanan yang layak untuk diikuti oleh jemaat atau orang yang kita pindah sampai ya ya nah alam makasih artinya alas selalu berbuat kebaikan kepada manusia sebagai citaannya ya dan dikasih alas sangat jelas dengan turun dari surda yang kekal dia turun ke dunia ini yang farah ini hanya untuk apa rela mati untuk kita supaya kita mendapatkan pengampunan dosa mendapatkan jaminan penyataan hidup di dunia ini juga mendapatkan proteksi hidup kekal di surda kok kita salah jadi bukan hanya sekedar statement atau penyataan bahwa Allah itu Maha Kasih gak perlu nah bukti-bukti lain bahwa Allah itu Maha Kasih dia tidak pernah menyimpan denda benci ini secara kita citaannya enggak ya ya kebaikan demi kebaikan pertolongan demi pertolongan berkat demi berkat selalu diberikan kepada kita manusia karena semua baik kalaupun manusia dihukum oleh al-kala dosanya itu tetap bagian daripada kasih alam dimana kasih alam berhukum kok atau hukuman itu mendapatkan memuahkan menyadarkan menghentikan manusia dari segala tindakan dan perubatan ini sudah banyak terjadi dengan malah kita kita ambil contoh jangan hanya anak-anak yang selamat kan jutaan orang pada zaman itu ya yang selamat terjadi umur selamat kota minuwe juga apa kota seru dan bomor disini ada kebaikan kan dan anaknya selamat kan kan gitu nah jadi setelah kita berpikir kalau ada makasih berarti yang tidak ada penghukuman tidak ada penghukuman tidak sederhana saja kita orang kedua sekalipun walaupun kita begitu menghasilkan anak kita tapi waktu anak kita melakukan kesalahan pasti kita menghukum juga kita menghukum anak kita tidak berarti kita maha benci bukan tapi motif kita karena kita begitu menghasilkan anak kita kita tidak rela hidupkan masa depan anak kita kata teguran itu hukuman itu koreks itu harus kita lakukan dimitirkan Allah karena begitu dalamnya kasih kita dia tidak rela kita semua binas dan kita juga harus melihat makna hukuman itu sebagai bentuk kasih Allah untuk membuat kita kembali kepada dia kita dalam Yohanes 7-10 berkata saudara-saudara yang dikasih mari kita saling mengasihi sebab kasih terperasa dari Allah dan setiap orang mengasihi lah dari Allah dan Allah orang siapa tidak mengasihi yang tidak mengalah Allah siapa Allah adalah kasih dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan dikatakan kita yaitu Allah telah memutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya hidup kita olehnya inilah kasih itu bukan kita yang telah mengasihi Allah tapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah memutus anaknya sebagai penamaian bagi dosa kita setidak jelas ayat ini menunjukkan bahwa Allah itu real menentukan kasihnya kepada kita bukan hanya sekedar omong-omong maka ada yang dimikir Bapak Ibu implikasinya atau tindakan apa yang harus kita lakukan dalam memaknai alam mahasis kita wajib mendelar dan dikasih Allah dengan cara apa mengasihi orang lain seperti diri kita sendiri bahkan kasih kita kepada diri kita sendiri menjadi ukuran yang kita pakai juga untuk mengasihi orang untuk paling pongrek Bapak Ibu kita kan tidak mau pasti kita tidak ada yang mau menyakiti diri kita sendiri kan karena pada pasal manusia itu tidak ingin menyakiti diri dia sendiri maka jangan juga kita menyakiti orang lain kan kira-kira begitu kita tidak mau sakit hati maka kita tidak menciptakan sakit hati ke orang lain kita tidak juga menjuali orang kita tidak juga menjuali orang kita tidak juga kita tidak menjuali kita tidak menjuali orang Bapak Ibu jangan juga kita melakukan penipuan terhadap itu bentuk contoh kasih yang konkret bisa kita lakukan terima Terima kasih.